Kami persilakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menuju podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan waktu 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak-Ibu sekalian, surah-surah sebangsa, setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak-surah sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi, ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita, menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia, membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi, bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160 ribu orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak, bagaimana perempuan anak-anak menjadi korban, lebih dari 3 ribu orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia, 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita, karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan, menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker, di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun, anggaran Kementerian Pertahanan, tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli, alat-alat sista yang bekas. Di saat, tentara kita, lebih dari separuh, tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya, punya menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong, yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai, dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini, berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita, adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Anies Basoedan, dipersilakan kembali ke tempat. Harap tenang. Harap tenang. Kita sudah maaf. Harap tenang dulu. Baik, selanjutnya kami... Harap tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menuju podium, menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Terima kasih.